Intro Sherini mulai go public mengenai anaknya Reino Barak Pilih Diam hingga Dugan Tak Suka Dengan Raka Steffira Dapur Berita Artis Terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kabar Dugan Raka Steffira adalah anak Sherini semakin disorot publik Di tengah keibuan mengenai kabar Dugan anak Sherini ini Ternyata sikap sang suami Reino Barak juga menjadi perhatian Diketahui jika Raka Steffira baru lulus dari Universitas Al-Asar Cairo, Mesir baru-baru ini Saat itu Sherini mengucapkan selamat kepada Raka Steffira di laman media sosial Instagramnya Alhamdulillah selamat Ustadz Raka Steffira Keponakanku Yang soleh atas wisuda menyelesaikan pendidikan di Al-Asar Cairo, Mesir tulis Sherini Tulisan tersebut ternyata juga ditangkap layar oleh salah satu akun media sosial Yang selama ini terus mengikuti kehidupan sang inces Ucapan selamat yang diberikan oleh Sherini lantas menjadi pertanyaan untuk publik Kenapa hanya Sherini yang dengan semangat dan bangga menuliskan selamat untuk kelulusan Raka Steffira Bahkan setelah ditunggu Reino Barak hingga kini masih belum mengucapkan selamat kepada Raka Steffira Baik secara langsung atau di media sosialnya Budek ucapin dan bangga banget loh nyebut sendiri Kalau Ustadz, Angkel Kermit juga dari awal kok gak ngucapin sih tulis akun Sontak saja tingkah laku dari Reino Barak ini menjadi sorotan Karena adanya dugaan jika ia memiliki jarak dengan Raka Steffira Hal ini juga terlihat dalam salah satu video wisuda yang diunggah di media sosial Dalam video tersebut terlihat jika Sherini menghadiri acara wisuda tersebut Bahkan sampai memenuk erat dan menangis dengan kelulusan Raka Steffira Walau sedang berbahagia tidak terlihat Reino Barak menemani sang inces pada hari itu Pastinya hal tersebut menambah keyakinan jika hubungan Reino Barak dan Raka Tidak baik karena dugaan Raka adalah anak dari Syahrini sebelum bersamanya Sebelumnya pemberitaan mengenai kabar Raka Steffira adalah anak Syahrini Diduga juga telah terdengar hingga mempengaruhi keluarga Reino Barak Bahkan terdapat akun anonim membuat tulisan jika Reino Barak memiliki keinginan Untuk kembali bersama sang mantan, Luna Maya Bentar lagi, Kernit dapat yang baru Tapi tetap hatinya ada di Moon panggilan netizen untuk Luna Maya Yeselnya banget banget tuh dia tulis akun anonim Terima kasih telah menonton! Tudingan Syahrini punya hubungan gelap dengan ayah angkat bedah ramalan Mbak Yu soal sosok FF ini juga dibukti Seiring dengan kehidupannya yang penuh kontroversi Publik dibuat terkejut dengan terbongkarnya ikhmas Syahrini dengan ayah angkat Dan melakukan hubungan seks Ungkapnya di kutip hoax.id Yuli yakin, Yuli yakin mereka lakukan hal itu ketika Syahrini main ke Belanda Karena mungkin waktu itu juga dia single sang punya Yakinan Yuli rupanya didasari oleh Gajang Galat Dari kelakuan Syahrini dan si ayah angkat yang disaksikannya Dan terang menurutnya hal itu dilakukan layaknya sepalsan kekasih Bibinya dikini-kiniin, jalan dituntun, segala macem Itu udah pacaran, itu bukan ayah angkat lagi Udah pacaran, tandas Yuli yakin Bapak angkatnya itu dari mana itu, kisah jadi bapak angkat itu gimana Berapa tahun, enggak ada Itu pacarnya si Lawrence, ayah angkat Syahrini Melilik kerawangan mendiang Mbak Yu soal rumah tangga Syahrini beberapa tahun yang lalu Agaknya berkaitan dengan kabar yang kian besar berhembus saat ini Awalnya Mbak Yu menyinggung karmoisan rumah tangga Syahrini Yang ternyata akan runyap di tahun keempat pernikahannya Saya bilang di awal pernikahan sampai 4 tahun akan runyap, banyak masalah Tapi untuk masalahnya apa, jelas kompliknya Papar Mbak Yu dikutip dari Youtube Mbak Yu Management Akan runyap dan menyangkut keluarga besar akan terbuka satu per satu Berbagai permasalahan yang ada, sambungnya dengan perinci Lalu Mbak membuktikan tudingan Syahrini punya hubungan gelap dengan ayah angkatnya Di masa lalu, Mbak Yu juga sebut adanya gadiran sosok MR di sekiling penyanyi yang akrab di sapa insya tersebut Memang dari cerita kehidupan Syahrini saya lihat memang ada beberapa mister yang laki-laki memang dekat dengan Syahrini, ujangnya Dan sedekat apa, saya tidak bisa bicara disini Tapi memang kedekatan mereka jelas ada pakai hati Imbu Mbak Yu dengan sangat jelas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!